Info penting untuk pensiunan, ada dua hal yang wajib dilakukan pensiunan agar dana pensiun cepat cair. Informasi ini disampaikan di tanggal 25 Juni 2024 pada hari Selasa, menjelang 5 hari lagi menjelang pencairan gaji pensiunan PNS di bulan Juli 2024. Apa saja dua hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan PNS agar dana cepat cair, berikut informasi selengkapnya. PT Taspen akan segera mencairkan gaji pensiunan PNS bulan Juli 2024. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi, pensiunan PNS akan mendapatkan transferan dana pensiun dari PT Taspen. 5 atau 6 hari lagi ya. Nah, ada dua hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan PNS agar dana pensiun cepat cair. Nah, apa saja dua hal yang wajib dilakukan pensiunan PNS ini? Nah, sebelum kita membahas terkait dua hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan PNS agar dana cepat cair, sedikit kita bahas terkait dengan berapa dana yang akan dicairkan oleh Taspen kepada pensiunan PNS di setiap golongannya. Nah, bulan Juli yang akan datang, PT Taspen akan mencairkan gaji pensiunan PNS sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 untuk semua golongan, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4. untuk golongan 1, terdiri dari 1A, 1B, 1C, dan 1D golongan 1A bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp1.962.128 sedangkan untuk 1B bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp2.077.264 1C bisa mendapatkan maksimal gaji pokok Rp2.165.184 dan 1D bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp2.256.688 tentu ini baru gaji pokok saja seterusnya, golongan 2 baik itu golongan 2A, 2B, 2C, maupun 2D 2A bisa mendapatkan maksimal gaji pokok Rp2.833.824 2B bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp2.953.776 kemudian, selanjutnya 2C bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp3.078.656 dan 2D bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp3.208.800 selanjutnya, untuk golongan 3 untuk golongan 3A bisa mendapatkan maksimal gaji pokok Rp3.558.576 kemudian 3B bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp3.709.104 dan 3C maksimal Rp3.866.016 untuk gaji pokoknya dan 3D mendapatkan maksimal gaji pokok Rp4.029.536 dan terakhir untuk golongan 4 4A bisa mendapatkan maksimal gaji pokok Rp4.200.000 sedangkan untuk 4B bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp4.377.744 4C bisa mendapatkan maksimal gaji pokok Rp4.562.880 4D bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp4.755.856 dan 4A bisa mendapatkan gaji pokok maksimal Rp4.957.008 nah ini terkait dengan gaji yang akan disalurkan nah lantas apa 2 hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan PNS menjelang sekitar 5 atau 6 hari lagi menjelang pencairan gaji pokok gaji yang akan disalurkan PT TASPEN mulai bulan Juli 2024 PT TASPEN mewajibkan pensiunan PNS untuk melakukan 2 hal ini yaitu yang pertama melaporkan perubahan data penerima pensiun melaporkan perubahan data penerima pensiun bagaimana maksudnya? maksudnya adalah penerima pensiunan-pensiunan wajib melaporkan perubahan data yang terjadi pada penerima pensiunan ataupun keluarganya ya nah jadi apabila ada perubahan data keluarga pada penerima pensiunan ataupun keluarganya silakan dilaporkan kemudian yang kedua otentikasi otentikasi dilakukan untuk melakukan proses verifikasi yang dilakukan pensiunan untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh pihak yang berhak otentikasi ada beberapa skala diantaranya yang pertama 1 bulan untuk veteran dan dana kehormatan yang kedua 2 bulan untuk pensiunan PNS atau pejabat negara atau Polri atau TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga dan yang ketiga 3 bulan untuk pensiunan PNS atau pejabat negara atau Polri atau TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga ada pun cara untuk mengutentikasi bisa menggunakan handphone yang pertama bapak ibu tentu harus mengunduh aplikasi taspen autentikasi atau mendownload aplikasinya dulu ya autentikasi melalui handphone masing-masing ya kemudian buka aplikasi taspen lalu masukkan nomor taspen nah jika muncul tombol autentikasi silahkan diklik tombol autentikasi dan ikuti langkah-langkah yang ada di layar dan akan muncul wajah nah ikuti perintahnya seperti kedipkan mata ucapkan huruf A anggukkan kepala pelan-pelan gelengkan kepala pelan-pelan nah ikuti aja langkahnya jika autentikasi berhasil maka akan muncul tanda hijau dan jika gagal akan muncul tanda merah nah seperti itu autentikasi kemudian taspen juga memberikan kemudahan bagi para pensiunan yang sudah sakit atau yang sudah tua yang berumur sehingga susah untuk menggunakan handphone dan sebagainya taspen memberikan kemudahan dengan cara para bapak ibu harus mengunjungi kantor mitra bayar untuk mengajukan permohonan ya jadi permohonan untuk melakukan autentikasi sehingga autentikasi itu bisa dipermudah tapi ada kriteria khusus yang harus dipenuhi jadi jika memenuhi persyaratan bapak ibu bisa mendatangi kantor mitra bayar untuk meminta kemudahan melakukan autentikasi bagi pensiunan yang sudah sakit atau uzur ya nah seperti itu nah jadi tinggal 5 hari lagi sekarang sudah tanggal 25 jadi tinggal 5 hari lagi yaitu tanggal 30 Juni nanti tanggal 1 Juli gaji mulai cair jadi bagi bapak ibu silakan dipersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pencairan gaji agar lancar terima kasih